Halo Otomania, bagaimana kabar kalian? Jangan lupa bersemangat, tetap jaga kesehatan, dan juga tonton terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Waktu semakin mepet renovasi atap ambruk dikebut. Belum lama ini publik dihebohkan dengan atap tribun Formula E Jakarta yang ambruk disapu badai. Panitia memastikan kerusakan itu tak mengganggu balapan Formula E 4 Juni mendatang. Lalu apakah Panitia bakal memanggil pawang hujan saat balapan Formula E? Managing Direktur Formula E dari PT Jakpro Gunung Kartiko mengaku pihak Jakarta International E-Brick Circuit tidak ada rencana untuk mendatangkan pawang hujan seperti di Mandalika saat penggelaran MotoGP 2022. Pihak Panitia bakal berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk memantau perakiraan cuaca. Untuk saat ini progres pengerjaan fisik sirpit Formula E kini yang tersisa hanyalah pengerjaan temporary structure. Bahkan kerusakan pada atap tribun tak mengganggu persiapan balapan Formula E secara keseluruhan. Nantinya penyelenggara tetap melanjutkan proses finalisasi sertifikasi atau homologasi. Sebagaimana telah dikabarkan, Panitia penyelenggara Formula E Jakarta mengungkapkan target perbaikan atap tribun penonton yang ambruk akan rampung pada 2 Juni 2022. Prinsipal HSI konsultan Formula E operation Richard Bates menjelaskan dalam 2 hari ke depan, pihaknya akan membersihkan material reruntuhan di sekitar lokasi. Barulah setelah itu kontraktor bisa masuk dan melakukan perbaikan. Sementara situasi di sekitar sirkuit Formula E terlihat ramai pekerja. Sejumlah pekerja berada di lokasi. Mereka terlihat bekerja mengingat waktu semakin mepet jalan Formula E Jakarta 2022. Para pembalap segera tiba di tanah air. Menurut jadwal yang ada, pembalap Formula E akan mendarat di Jakarta pada Kamis 2 Juni 2022 mendatang. Itu artinya, para pembalap Formula E memiliki waktu 2 hari sebelum balapan resmi. Sekedar informasi, balapan Formula E Jakarta 2022 sendiri bakal digelar pada 4 Juni mendatang. Namun sebelum rangkaian balapan dimulai, event direktor FIO Gemma Roura Sera memberikan informasi terkait agenda para pembalap. Salah satunya mengenai jadwal kedatangan pembalap sebelum balapan. Ada pun rangkaian kegiatan yang akan mereka jalani dimulai dengan mid and grid. Nantinya mereka akan menyiapkan langsung pihak-pihak yang terlibat dalam menyukseskan Formula E Jakarta 2022 sepanjang sejarah ini. Sebagai informasi, di hari yang sama, pihak FIA akan menyelesaikan glomologasi sirkuit yang dilaksanakan 3 hari kebelakang. Baru sehari berikutnya, giliran para pembalap dan tim menjajal track. Glomologasi bisa dilakukan hari selasa untuk FIA mensurvey, dianalisis hingga finalisasi hari Kamis. Lalu Jumat pagi, driver dan engineers keliling track dengan berjalan kaki. Sorenya baru mencoba track dengan mobilnya masing-masing. Seperti diketahui, ajang Formula E di Jakarta ini merupakan seri ke-9 dari 16 edisi musim ini. Sebanyak 12 tim yang masing-masing terdiri dari dua pembalap menaruhkan kemenangan di sirkuit Ancol, Jakarta pada 4 Juni 2022 mendatang. Terima kasih telah menonton!